Beberapa hari lagi, tanggal 6 September 2022, seluruh komunitas kripto menantikan Merge atau fase penggabungan blockchain Ethereum. Tahapan ini adalah tahapan terpenting di antara sekian banyak tahapan yang telah dilalui sejak 2020 dan yang masih akan dijalani hingga 2023. Apa yang berubah setelah Merge atau yang juga disebut fase Beacon Chain ini? Dan apa sih tujuan akhir dari keseluruhan proses ini nantinya? Fase Merge ini adalah satu dari sekian banyak tahapan yang telah dilewati menuju Ethereum baru nanti, yang selesainya diperkirakan di 2023. Sejak 2020 ketika mulai digagas, Ethereum blockchain telah dibuatkan blockchain kembarannya yang tidak diaktifkan, tapi berjalan paralel bersama blockchain saat ini. Ini ibaratnya dua jalan raya kembar, tapi satu jalur belum dipakai. Oke, nantinya setelah fase Merge ini, blockchain yang sekarang akan dibelokkan ke blockchain yang belum dipakai itu. Ini disebut penggabungan. Dan untuk selanjutnya, jalur yang lama tidak akan dipakai lagi. Blockchain yang baru ini meneruskan perjalanan dari blockchain lama sehingga blockchain baru tidak bisa disebut sebagai Ethereum 2. Istilah Ethereum 2 yang sekarang sejak 2020 disebut oleh publik direvisi oleh developernya menjadi, ya tetap Ethereum, tetapi Ethereum Proof of Stake atau disebut Serenity. Blockchain yang saat ini menggunakan Proof of Work sebagai mekanisme konsensus akan dihentikan, dan protokol konsensus yang baru, yaitu Proof of Stake, akan diaktifkan. Bagi teman-teman yang belum paham apa itu mekanisme konsensus dalam blockchain dan ada berapa macam, teman-teman bisa menonton konten kami tentang itu di link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Blockchain Ethereum, seperti yang pernah saya jelaskan pada konten saya sebelum ini, yang link-nya saya tulis di kanan atas layar Anda, adalah sebuah blockchain yang lama, penuh sesak dengan developer aplikasi dan pengguna, sehingga ibarat sebuah jalanan yang macet, yang harus dilakukan pelebaran jalan agar perjalanan kendaraan dari satu tempat ke tempat lain bisa lebih cepat. Karena kemacetan ini pula biaya transaksi atau biaya transfer uang dari dompet satu ke dompet lain menjadi amat luar biasa mahal. Ini karena dalam Ethereum, gas fee bisa disetel. Saat kemacetan transaksi luar biasa tinggi, dan gas fee atau besaran Ethereum yang siap Anda bayarkan kepada sistem blockchain Ethereum terlalu minimal, maka orang lain yang siap membayar gas fee lebih tinggi akan didahulukan secara otomatis. Saat di puncak, gas fee bisa semahal hingga 50 USD per kali transaksi, sehingga bila nominal yang kita pindahkan besar sekali masih masuk akal. Bagaimana dengan nominal kecil? Para developer dalam ekosistem Ethereum tidak tinggal diam melihat masalah ini. Sebetulnya sudah banyak sekali jalan alternatif untuk mengatasi banyaknya volume transaksi. Jalan alternatif ini disebut layer 2. Kira-kira bisa diumpamakan seperti jalan flyover atau underpass di jalan raya begitulah. Ada jalan alternatif yang disebut sebagai roll up untuk mempercepat dan bikin murah transaksi. Ada yang disebut sidechain adalah seperti jalan cadangan bagi Ethereum yang berjalan bersamaan, seperti misalkan pada matik atau poligon. Teman-teman bisa mempelajari lebih detail mengenai layer 2 Ethereum yang dikembangkan komunitas Ethereum dan bagaimana sistem kerjanya pada konten yang pernah saya buat. Link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Kini kita kembali ke Ethereum Beacon Chain. Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai pembuat Ethereum, yaitu Vitalik Buterin dan kawan-kawan pada perubahan Ethereum ini. Satu, adalah ingin menjadikan Ethereum sebagai blockchain yang lebih ramah lingkungan yang tidak menghabiskan energi tinggi dengan alat-alat mining. Dalam hal ini, Ethereum mining dulu digunakan graphic processing unit untuk memecahkan sandi-sandi enkripsi rumit dengan tingkat kesulitan tertentu. Yang kedua, Ethereum ingin mempersempit rentang harga gas fee transaksi antara yang termurah dan termahal agar tidak terjadi saling serobot transaksi secara berlebihan. Di dalam algoritma yang baru nanti, ada batasan maksimal biaya gas fee. Bila terjadi lonjakan kenaikan terlampau jauh, akan dilandaikan, yang minimal dinaikkan, yang tinggi diturunkan. Tujuan ketiga, karena Ethereum adalah koin dengan jumlah tidak terbatas, maka bila miner Ethereum makin banyak, walau dampak positifnya adalah blockchain menjadi lebih aman, karena data asli dan valid dikawal oleh lebih banyak orang, namun insentif para miner bila berupa Ethereum, itu sama dengan menciptakan Ethereum baru lebih banyak buat mereka. Makin banyak Ethereum di pasar, berarti harga akan terhalang untuk naik lebih tinggi dan lebih cepat. Ethereum nantinya hampir tidak menambahkan jumlah koin baru. Tujuan keempat, memberikan efek deflasi atau mengurangi jumlah koin. Sejak awal 2022, mekanisme membakar Ethereum dari sebagian gas fee transaksi yang dibayarkan pengguna telah dijalankan. Setiap hari, ratusan ribu dolar dalam Ethereum dibakar atau dimusnahkan. Jumlah Ethereum diharapkan makin lama makin sedikit bila lebih banyak yang ditransaksikan, sehingga cepat menaikkan harga. Hingga saat konten ini dibuat 31 Agustus 2022, total Ethereum yang telah dilenyapkan sebanyak 2.603.985 Ethereum. Ini dalam rentang waktu sekitar 9 bulan. Sebagian besar gas fee, sekitar 67%, tetap akan menjadi insentif bagi para validator. Validator ini adalah orang-orang yang dalam hal ini disebut NOTE, yaitu Graphic Processing Unit yang terhubung ke dalam blockchain yang perannya membantu mencocokkan, menyetujui, dan mengesahkan transaksi. Dalam sistem lama, validator diupah dari gas fee. Miner diupah berupa Ethereum dari tiap blok baru yang disambung ke dalam blockchain. Tiap blok Ethereum saat ini berisi data sekitar 98,8 byte dihasilkan tiap rata-rata 13,7 detik. Data ini diambil per 31 Agustus 2022. Sedangkan dalam sistem baru nanti, miner dan validator dirangkap fungsi dan kerjanya, serta insentifnya diseragamkan dengan gas fee transaksi. Dan sepanjang yang saya tahu, sejak awal tahun 2022, para miner sudah harus menghadapi difficulty bomb yang dipasang pada tiap blok baru yang dihasilkan. Ini semacam peningkat faktor kesulitan untuk menyelesaikan transaksi. Fungsinya mencegah para miner berebut Ethereum dengan piranti graphic processing unit sebanyak-banyaknya menjelang merge. Jadi sengaja dibuat agar investasi alat mining tidak lagi sepadan dengan hasil yang didapat. Lalu bagaimana nantinya investasi para miner berupa graphic processing unit yang barangkali belum balik modal? Para miner bisa memilih pindah mengerjakan validasi blockchain yang lain yang masih menggunakan proof of work yang memerlukan memori. Misalnya Ethereum Classic. Ethereum Classic ini sebetulnya sama persis dalam hal mining dengan Ethereum yang lama, karena Ethereum Classic adalah fork Ethereum setelah kejadian peretasan DAO pada Ethereum di tahun 2016. Apa itu Decentralized Autonomous Organization? Teman-teman bisa menonton penjelasannya pada konten kami tentang itu. Link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Alternatif tambahannya selain mining Ethereum Classic juga bisa sekalian mining Zilliqa di saat bersamaan. Saya juga pernah membuat konten tentang Zilliqa ini. Sedikit cerita sampingan dari saya soal DAO hack Ethereum di tahun 2016 itu berikut kronologisnya. Tanggal 30 April 2016, Ethereum sebenarnya pernah mengalami peretasan pada token DAO yang saat itu baru berumur 3 bulan. Ethereum DAO ini semacam crowdfunding yang berhasil mengumpulkan dana 150 miliar USD. Tujuannya adalah untuk dana pengembangan blockchain Ethereum. Untuk insentif para developer, hibah-hibah untuk proyek, riset, dan lain-lain yang penggunaannya harus disetujui lewat voting di antara pemegang token DAO Ethereum. Ternyata ada celah dalam wallet Ethereum saat itu sehingga ada peretas dapat melancarkan serangan 51%. Dan dia mengambil 60 juta USD dari wallet bersama itu. Dana tersebut tidak bisa diambil oleh peretas karena dikunci 28 hari dalam smart kontrak. Dalam 28 hari, Vitalik dan tim developer Ethereum berpacu dengan waktu untuk membuat DAO lain dan mengalihkan dana tersebut ke wallet lain. Pertas tidak tinggal diam dan berusaha membujuk sebagian miner untuk menentang otoritarian semacam itu yang tidak sesuai asas desentral. Karena peretas merasa bermain dengan aturan main smart kontrak yang sama dengan yang lain. Vitalik dan kawan-kawan meriset ulang perjalanan waktu blockchain Ethereum sebelum kejadian peretasan. Sehingga dana yang terikat smart kontrak bisa cepat-cepat ditarik lagi oleh pemilik dana. Hanya sekitar 8 juta dolar yang dikuasai peretas. Ini mungkin dana asli dia. Peretas mengancam akan menggugat hukum atas hak dia. Tapi setelah melalui berbagai tarik ulur, akhirnya Ethereum difork menjadi dua. Ethereum yang sekarang kita kenal tidak menulis peristiwa peretasan itu di blockchain-nya dan Ethereum klasik yang masih meninggalkan rekaman peretasan itu di blockchain-nya. Tidak semua miner Ethereum saat ini puas dan diam saja dengan keputusan sepihak founder Ethereum dan pendukungnya soal pergantian proof of work menjadi proof of stake ini. Bagaimanapun, pasti ada kelompok yang berseberangan dan itu hal biasa dalam sebuah demokrasi, apalagi desentralisasi seperti pada blockchain ini. Sekelompok miner asal China menggagas fork Ethereum saat merge nanti dengan koin baru yaitu Ethereum PAU. Ethereum PAU akan meneruskan catatan transaksi dengan alat mining graphic processing unit seperti sekarang ini dan nantinya akan menjadi blockchain terpisah dengan Ethereum Stake atau yang akan disebut Ethereum Serenity itu. Ethereum PAU sendiri sudah mulai di launching tanggal 6 Agustus lalu di exchanger Poloniex, tapi baru resmi akan beroperasi persis ketika fase merge terjadi nanti. Yang pasti, sejak dimulainya perjalanan upgrade ini tahap demi tahap telah dilalui, nilai Ethereum makin lama makin tinggi, jauh lebih cepat daripada kenaikan Bitcoin sebagai koin terbesar di pasar kripto. Ini karena Ethereum punya potensi pengembangan yang masih luas. Apakah teman-teman menyimpan Ethereum? Tulis ya komentar kalian tentang upgrade Beacon Chain ini dan harapan-harapan kalian. Demikianlah konten kali ini. Terima kasih telah menonton hingga usai. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar Anda bisa senantiasa mendapatkan update informasi terbaru dari kami.